Penjabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki melantik 11 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan pemerintah Aceh pada Rabu 16 Agustus 2023 di Anjong Monmata, Komplek Meligo Gubernur Aceh. Ahmad Marzuki usai melantik dan mengambil sumpah para pejabat mengatakan, pelaksanaan pelantikan merupakan bagian dari upaya terus-menerus dalam memperkuat tata kelola pemerintahan Aceh yang lebih baik. Dalam pemahaman manajemen pemerintahan, kata Marzuki, mutasi pejabat adalah sebuah siklus perputaran roda organisasi yang harus berjalan seiring dengan dinamika pemerintahan itu sendiri. Ada tuntutan terhadap kinerja yang terus meningkat, baik secara kualitas, kuantitas maupun kecepatan dan ketepatan dalam pelaksanaan program pembangunan. Lebih lanjut, Ahmad Marzuki mengatakan, pelantikan itu dilakukan setelah melalui serangkaian proses evaluasi dan juga seleksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk penyegaran yang lazim dilaksanakan demi mewujudkan tata kelola organisasi pemerintahan yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.